Selamat malam saudara-saudara yang dikasihilah Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan Alkitab kita. Sebelum itu kita awali dengan doa. Alah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami. Berkat yang melimpah pada hari ini sehingga kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami akan mempersiapkan diri untuk beristirahat dan kami mau membaca firman-Mu terlebih dahulu Tuhan. Tolong Tuhan berkati setai kami dan berikan kami hikmat agar kami dapat memahami serta menerapkan firman yang akan kami baca pada hari ini dalam kehidupan sekesa harian kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara Lukas yang nantinya akan memberikan pembaharan tentang firman-Mu. Kami silahkan doa ini dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema bacaan kita pada hari ini adalah Kepada siapa Anda percaya yang akan diambil dari Zakaria pasal 9 sampai pasalnya yang ke-14. Ucapan Ilahi Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga hamad yang terbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon. Sekalipun mereka sangat bijaksana, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya, Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya lalu takut. Juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandes. Dari Gaza, Raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Diastot akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijian dari antara giginya. Dan yang tinggal tidak dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap sebagai suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku bergemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu-lalang. Tidak ada lagi penindas mendatanginya sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bersorak-soraklah dengan nyari. Hai Putri Sion. Bersorak-soraklah. Hai Putri Yerusalem. Lihat, Raja-Mu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lama lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Usur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan kedamaian kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasanya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena dera perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota pentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu dua kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku. Usur kuisi dengan Efraim dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion. Terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang palawat. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sanggakala dan akan berjalan maju dalam angin bagai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti pokor penjiraman, seperti penjuru-penjuru misbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan romba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya terunat bertumbuh pesat kepada gandum dan anak darah karena anggur. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan dipadang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh Terafim adalah jahat dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa serta hiburan yang diberikan ke mereka adalah kesiasiaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya yakni kaum Ibeuda dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru. Daripada mereka akan muncul patok gemah. Daripada mereka akan muncul busur perang. Daripada mereka akan muncul semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti palawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Ibeuda dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku sebab akulah Tuhan ala mereka dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang palawan. Hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya. Lalu bersuka cita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka sebab aku sudah membebaskan mereka. dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan ia akan memukul kelombang di laut sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tungkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bukalah pintu-pintumu Hai Libanon supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah Hai pohon Sanobar sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah Hai pohon-pohon Tarpentin Basan sebab telah rata hutan yang lewat itu. Dengar para gembala meratap sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengau sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yurden. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakanlah domba-domba sembelian itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah dan orang-orang yang menjualnya berkata Terpujilah Tuhan aku telah menjadi kaya dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasiannya. Sebab aku tidak lagi akan mengasiani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelian itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam satu bulan aku menyelenyapkan ketiga gembala itu. kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata aku tidak mau lagi mengembalakan kamu yang hendak mati biarlah mati yang hendak lenyap biarlah lenyap dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah ikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka jika itu kamu anggap baik berikanlah upaku dan jika tidak biarkanlah maka mereka membayar upaku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku serahkanlah itu kepada penuang logam nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua yaitu ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang tandir sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap yang tidak mencari yang hilang yang tidak menyembuhkan yang luka yang tidak memelihara yang sehat melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka selakalah gembalaku yang pandir yang meninggalkan domba-domba biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi puder sepuder-pudernya ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat ruka parah sebab bangsa di bumi akan berkumpul melawannya pada waktu itu demikianlah firman Tuhan aku akan membuat segala kuda menjadi bingung penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam alah mereka pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan ulir gandum api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa dikeliling tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu termegah-megah terhadap Yehuda pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi Daud dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka maka pada waktu itu aku beriktiar untuk memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem aku akan mencurahkan roh pengasian dan roh pemohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Trimon di Lembah Megiddo negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri kaum keluarga keturunan Lewai tersendiri dan istri mereka tersendiri kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri juga segala kaum keluarga yang masih tinggal setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasu dosa dan kecemaran maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam aku akan melenyapkan nama-nama berele dari negeri itu sehingga orang tidak menyebutnya lagi juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya janganlah engkau hidup lagi sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia penubut pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong tetapi masing-masing akan berkata aku ini bukan seorang nabi melainkan seorang pengusaha tanah sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil dan apabila ada orang bertanya kepadanya bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini lalu ia akan menjawab itulah luka yang kudapatkan dari rumah sahabat-sahabatku hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku terhadap orang yang paling karib kepadaku demikianlah firman Tuhan semesta alam bunuhlah gembala sehingga domba-domba bertercerai berai aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lama maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan dua partiga daripadanya akan dilenyapkan mati binasa tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem kota itu akan direbut rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan perempuan akan ditiduri setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran pada waktu itu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan maka tertutup lembah gunung-gunungku sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uziya Raja Yehuda Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam dan malah pun menjadi siang pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut beret air itu akan terus berlangsung pada musim panas dan dalam musim dingin maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti araba Jordan dari Gebe sampai ke Rimond di sebelah selatan Yerusalem tetapi kota itu akan menjulan tinggi dan tetap tinggal di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang terdahulu dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu yakni sampai ke pintu gerbang sudut dan dari menara Hananeo sampai ke tempat pemarasan anggur raja orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman inilah inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka maka pada waktu itu akan terjadi kegembaran besar daripada Tuhan di antara mereka sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling yaitu emas perak dan pakaian dalam jumbah yang sangat besar telah seperti itu juga akan menimpa kuda bagel unta keledai dan segala hewan yang ada dalam perkemahan perkemahan itu maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya pondok daun tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam maka kepada mereka tidak akan turun hujan dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap maka kepada mereka akan turun pulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya pondok daun pada waktu itu akan tertulis pada kerenjingan kuda kudus bagi Tuhan dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti pokor-pokor penyiraman di depan mistah maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah selamat malam saudara-saudara saudara ada sebuah pepatah Cina kuno yang mengatakan begini tipu saya sekali malulah engkau tipu saya dua kali saya yang malu ada juga yang pernah mengatakan ada orang lugu yang lahir setiap menit saudara pernahkah saudara ditipu dimanfaatkan orang dijanjikan sesuatu yang saudara yakini akan saudara dapatkan saudara kita hidup di suatu dunia dimana orang banyak sekali berjanji kepada kita mengenai segala sesuatu perhatikanlah iklan di TV terutama tentang produk-produk yang menjanjikan kebahagiaan yang menjanjikan keberhasilan namun saudara kebahagiaan dan keberhasilan itu sesungguhnya sulit untuk dipahami kita mungkin mengenal orang yang menghamburkan uang dan juga waktunya untuk berpikir bahwa mode dan cara muktahir tertentu akan memberikan kepuasan saudara jika kita mencari sesuatu atau seseorang yang dapat dipercaya dan dapat dipuaskan cobalah baca zakaria 10 ayat 10 sampai 12 bagian ini mengingatkan kita bahwa Allah dapat dipercaya Allah selalu berbicara yang benar dan juga memberikan apa yang kita perlukan jika mungkin kita tergoda untuk mencari suatu gaya atau mencari seseorang lebih baik kita memandang kepada Tuhan dapat dipastikan bahwa hanya Tuhan lah satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita amin mari kita berdoa ya Tuhan kami percaya bahwa firman mu adalah kebenaran tolonglah kami ya Tuhan agar kami selalu mencari Tuhan selalu mengingat Tuhan baik dalam keadaan senang maupun keadaan sulit terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara selamat malam selamat beristirahat dan kiranya Tuhan Yesus memberkati